Ini dulu kan pasir pantai Kemudian ini adalah bekas rumah Halo itu lho, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang ini aku ada di Gunung Kidul Lanjutkan dari video sebelumnya Karena video sebelumnya itu perjalanan menuju Kalingalang Dan ini aku sudah sampai di Kalingalang Nah ini sungainya yang ada di bawah jembatan ini lho Ini adalah fosil peninggalan pantai purba di Gunung Kidul Habis ini aku akan segera turun ke sana Ini lho Kita baca Penjelasannya Nah ini apa namanya Ada sedimen endapan juga Dari Gunung Kabipurba Ngelanggaran Nanti aku jelasin di bawah Ini ada geopark Gunung Sewu Dari mana ini ya Dari Gunung Kidul Nah ini Gunung Kidul Gunung Kidul di Paklepani Selatan sampai di Pacitan Ini pantai Teleng Ria Nah ini dia penjelasan dari Apa namanya? Kalingalang lagi Bisa dipacat telur Bisa dipalus ini Ini melainkan ada airnya tapi beberapa peninggalan masih bisa disaksikan Nah itu dia pantai purba nya Ini kan turun Nah ini turunannya cukup Anak tangganya itu lumayan tinggi Oke lor ini dia Kalingalang Sayang masih ada airnya Kalau pas puncak kemarau aku kesini bulan Apa ya Oktober apa September ya 2020 kemarin itu pas Kering Seenggaknya kita masih bisa Aku masih bisa Ke sana Yang ada peninggalan pantai purba nya Nah ini dia Ini batu lor Bawahnya ini Nah ini bawah ini juga ada Apa ya Kayak Dari Gunung Abi Purba Ngelanggeran Ini kan kalau ke sana Ke arah Utara itu kan ada Gunung Abi Purba Ngelanggeran Nah itu Gunungnya dulu setelah mati Kemudian erosi Kan kena hujan Kena angin gitu kan Terus Nah ini ada batu-batuannya Terbawa sampai kesini Mengendap disini Jadi satu dengan Pantai Purba nya Di Kalingalang ini Ini dia lor Ini bekas Pantai Purba Dulu disini pantai Jadi Ini dia kaknya Tapi ini masih Kotor karena Anu Masih ada air Alirannya Nah ini lor Ini adalah Apa ya Ini dulu pasir pantai Sorry ini ada Karung Itu terbawa oleh arus Ini ya Kayak ada Apa ya Cacing-cacing Tapi ini bukan Cacing yang Membatu ya Ini Dulu kan pasir pantai Kemudian Ini adalah bekas Rumah Rumah hewan Pantai Hewan yang Mendiami Mendiami Pantai Hidup di dalam Pasir pantai Namanya apa ya itu Lupa aku Namanya itu Jadi dulu ini adalah Laut dangkal Pantai Dangkal gitu kan ya Dulu Nah ini dia Yang paling kelihatan tuh Ini Peninggalannya Ini udah keras ini Pasirnya Udah berjuta-juta tahun Yang lalu ya Itu Ceritanya tuh kan Gini Apa namanya Dulu ini pantai Pokoknya Peninggalan ini Mulai di Uni Hewan-hewan ini kan Itu setelah Gunung api purbang Langgeran itu Fase aktifnya habis Jadi gunung api mati kan Kemudian kan Daerah sini Yang pantai Laut dangkal itu kan Jadi tenang gitu loh Tenang Kemudian Mulai di Uni oleh Satwa-satwa kayak gini Yang ini rumahnya Peninggalannya Bisa kita saksikan disini Kayak gitu Ini masih pantai Kemudian Daerah selatan gunung gitu Itu dulu masih laut Kemudian kan Itu terangkat kan Makanya kalau teman-teman Ke daerah gunung gitu Itu akan menyaksikan Batu-batu karang itu Itu dulu adalah Dasar laut Yang terangkat Menjadi Daratan Seperti sekarang ini Nah ini dulu Pantainya adalah disini Jadi Sangat gak disangka Sekalikan ya Ini ada di Kawasan Perbukitan Dataran tinggi Yang lumayan tinggi Ini juga Dan Malah ada pantai disini Pantai purba Tapi Ini adalah Wisata edukasi Aku tau Kenapa aku tau Karena aku dulu ikut Sinau Bumi Itu loh Itu yang narasumbernya Profesor C. Prastiadi Dulu Anu loh Tahun 2020 Aku ikutnya Sama Sinau Bumi Pendelajaran pertama Sama Sinau Bumi Kesini juga Setelah dari Langgeran Tapi ini pangas banget Gak nyangka juga Sungainya masih ada airnya Padahal udah musim kemarau Kalau dulu September itu Kita bisa menjelajah Sampai ke tengah Sungai yang ada airnya Masih ada peninggalannya Tapi memang yang paling jelas Itu ada disini Nah ini dia Ini bekas rumah Hewan-hewannya Namanya apa ini Tak tambahin di bawah ini Tulisannya Nama hewannya Hewan zaman dahulu Yang mendiami Pasir pantai Ini penjelasan dari Prof Prastiadi Seperti apa Akan aku tampilkan Berikut ini Jadi kita akan Menyorot Batuan-batuan Yang berasal dari Langgeran Itu terendapkan Disini Tapi bukan sebagai Unit gunung api Bukan sebagai Sistem gunung api Tapi sebagai Sistem sedimen Jadi dia sudah terangkut Jadi aktiviti Aktiviti gunung apinya Sudah Berhenti Jadi ini Tanda-tanda kematiannya Melanggeran Bukti-bukti Berakhirnya Melanggeran Ini bukti Pantai Purba Jadi binatang-binatang ini Itu Jingking ini Ini tempat dia Jadi ini bukan binatangnya ya Jadi ini dulu Rumahnya Jadi ini dulu pasir ini Jadi dia mengeras ini Tapi dulu dia pasir Pasir yang Tentu di lingkungan yang Ganggal ya Karena hewan-hewan itu Terus membuat rumah disitu Jalan Dan ini Terowongan Atau Tuang liang-liangnya itu Kemudian dia Freeze Di dalam batuan Tercetak dia Lalu dijadikan Menjadi jejak Makanya disini disebut Fosil jejak Atau Trace Fosil Ya Atau Bioturbasi Itu Nah ini Pertanda bahwa Lingkungannya itu Dia di lingkungan yang Laudangka lah gitu Atau dia di lingkungan Pesisir pantai gitu Nah ngelanggeran itu Berarti di bagian Tubuhnya itu Ada yang Sampai di Di pantai gitu Dia sudah habis ceritanya Kebuhnya Ya Jadi ada pulau-pulau Ngelanggeran kecil-kecil Tapi kemudian Dia di pinggir-pinggirnya itu Ada Pantai seperti ini Jadi dulu Pantai itu Di sini dulu Lalu dia Mundur Menumpuh Jadi Di sebelah Tanah Selatan lagi Iya Jadi dulu Ngelanggeran itu Ini masih masuk Areanya Ngelanggeran ya Pak ya Kurang lebih Iya Ngelanggeran tapi Sudah di bagian Ininya Kalau Gunung Merapi itu Sudah di bagian Ininya Di bagian Parang Tritesnya Oh jauh ya Iya Jarak 10 km Kurang lebih Seperti itulah Jarak Ya walaupun Tidak sangat persis Tapi analognya itu Itu seperti Bangunan sistem Merapi Dengan 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 pantainya Oh dengan pantai Oh iya Dengan pantainya Sebab kalau Gunung Api aktif Dia gak Gak akan ada tumbuh Di sini Ini Ini The end The end story Of Ngelanggeran Ini Itu yang disitu Ada model Sama 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 aja Sama Jadi ini berselingan Jadi pada event-event Pengendapan di pantai Laut Dankal itu Ada kiriman Dari Ngelanggeran yang Sudah gak aktif Itu Oleh sedimentasi Jadi ngelanggeran itu Dalam proses terkikis Bukan membangun lagi Dia Tapi kalau Kalau parang trites Itu kan Ada terus Karena Merapinya Masih hidup Iya Itu 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 meset itu Yang mau di Mau di Generate Di lokasi ini Jadi meset Tentang lingkungan Dia ada di Lingkungan Pantai Dan meset Bahwa ini Membawa kabar Si Ngelanggeran itu Sudah 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 Ini kan Hujan Banjir Lama-kelama Kan akan habis Pasti gak tipis sekali Betul Ya ini sejak Kalau saya Bolak-balik Sejak 2010 10 tahun yang lalu Ya gini-gini aja Itu Agak jelas lagi Itu Rumah Hewannya Nah itu Nah itu Nah ini dia Masih bekas Pantai Purba Itu Itu dulu Liang Liang ya Liang Lubang Hewan yang hidup Di bawah Tanah Pasir Pantai Kemudian Ini kan terangkat Dan jadi Membatu Kayak gini Jadi dulu Apa ya Pak Profesor Pras Jadi Mengatakan Kalau syarat Untuk Suatu pantai disini Pas dari pantai itu Bisa diuni oleh Banyak makhluk Hewan-hewan saat itu Adalah Harus Tenang Jadi gak ada aktivitas Gunung api lagi Jadi kan gunung api Ngelanggeran Udah mati jadinya Udah gak meletus lagi Kemudian erosi Jadi ada batu-batu Vulkanik yang terbawa ke sini Itu Badan gunung api Purbang Ngelanggeran Yang terkena erosi air Dan ini pantai Yang kan tenang sekali Kemudian Ditinggali oleh Hewan-hewan Kayak gitu Yang tinggal di pasir Pantai ini Jadi yang putih-putih Kayak gini itu adalah Pantai Pantai yang membatu Jadi batu Kemudian yang Hitam-hitam Kayak gini Kayak gini Ini adalah Itu adalah Badan gunung api Purbang Ngelanggeran Nah kayak gini juga Yang terbawa oleh Aliran sungai Ini kan ada batu-batu hitam Kayak gini Ini adalah Tubuhnya gunung api Purbang Ngelanggeran Ini juga masih Pantai ini Fosil pantai Pantai Purbang Jadi entah gimana Landscape Daerah sini Nah ini tepat ada Di bawah jembatan Oke lor Oke lor Ya ini yang Bisa disaksikan Di Kaling Ngelang Ya hanya ini Karena yang Sangat menarik itu Emang cerita Di balik Ini Pasir-pasir Baruna putih Batu-batu Baruna putih ini Dan ternyata Sejarahnya adalah Seperti itu Yang sudah aku tampilkan Videonya Pak C. Prastiadi Tadi penjelasan dari beliau Itu Profesor Geologi Yang Mengasih tahu Aku Pemberitahuku Tentang seputar Kaling Ngelang ini Semoga bisa Menambah wawasan Teman-teman Ya seputar Masa lalu Daerah sini Yang ternyata adalah Pantai Nah ini karena Sudah panas banget Saatnya balik lah Ada Kaling Ngelang Nah ini Gunung Batuan Gunung Api Sini Sekalian Perjalan naik Oh ini Desa Ngelang Kecamatannya Sudah Gedang Sari Wah ini lor Tanjaan ini lor Mantap banget Tangga ini Duru-duru Mantap Aduh Nah ini Sampai juga Di jalan Ke arah Mana ini ya Ngelipar ini Oke Gitu lor Jadinya Perjalan di Kaling Ngelang Videonya cuma singkat Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati